Halo teman-teman, ini alat memotong botol kaca yang saya buat sebelumnya, tutorial cara bikinnya bisa dicek di video di channel ini. Dengan alat ini, tinggi botol yang akan dipotong bisa diaturatur sesuai kebutuhan. Biasanya saya memotong botol kaca dengan cepat dan mudah dengan cara membuat dahulu garis potong pada botolnya sesuai dengan kebutuhan untuk dijadikan gelas. Pada bodi botolnya, saya buatkan garis dahulu secara melingkar tanpa terputus. Setelah diberi garis, lalu botolnya dipanaskan pada garisnya dengan api dari lilin selama beberapa saat. Lalu botolnya itu dicelupkan ke dalam air dingin hingga retak dan botolnya bisa diputus dengan tangan. Hasil potongannya semakin bagus jika apinya juga bagus. Cara seperti itu akan saya ubah menjadi lebih singkat dan cepat dengan memodifikasi alat pemotong botol kaca ini. Saya akan melepas bagian kepala pemotong kaca ini dan menggantinya dengan alat pemanas elektrik yang akan saya terpakit sendiri. Bodi tumpuan botol kaca ini akan saya modifikasi menjadi alat pemotong botol kaca elektrik yang praktis dan mudah digunakan. Saya akan buat tatakan isolator dari plat aluminium berbentuk U seperti ini. Ujung-ujung plat ini saya sumbat dengan styrofoam seperti itu. Disumbat sedikit saja. Setelah ujung-ujungnya disumbat, lalu bagian dalam platku ini saya beri dengan semen. Semen ini saya buat dari campuran pasir laut dan semen yang cukup banyak. Agar kuat dan tidak mudah terobos jika terkena panas. Semennya diratakan dan dihaluskan. Lalu saya buat cekungan pada semennya itu di tempat di tengah-tengahnya dengan bantuan besi seperti itu. Setelah selesai dibiarkan hingga kering sekali. Ini batang isolator yang telah kering dan ini akan saya pasang pada kayu dudukan pemotong botol kaca itu. Batang isolator ini sudah saya rapikan remah-remah dari semen-semen yang meluber sebelumnya. Saya beri lubang dengan board. Saya buat dua lubang kecil seukuran baut. Lubang untuk memasang baut. Kemudian batang ini saya potong menjadi dua bagian sama panjang. Saya potong di antara dua lubang yang saya buat tadi. Aluminiumnya saya rapikan dan saya haluskan di bagian lubang dan di pinggiran hasil potongannya. Stelefoam penyumbat ujung-ujungnya saya lepas. Lalu kedua potongan isolator dari semen ini saya pasang di alat kayu tumpuan pemotong botol kacanya. Saya pasang pada bagian ujung depan tempat kepala pemotong kaca sebelumnya dipasang. Saya pasang isolator ini dengan baut. Melalui lubang yang sudah dibuatkan tadi. Setelah saya beri baut. Karena isolatornya tidak bisa diam dengan satu baut. Jadi di bawahnya saya beri paku untuk melahan isolatornya. Dari tekanan agar tidak bergeser-geser turun atau terlepas atau terjungkin. Sebelah ujung-ujungnya bekas tempat sempatan stereofumnya. Belahan itu tidak saya potong tapi ini akan saya tekuk hingga rapi. Ini harapannya untuk melahan semennya agar tidak mudah lepas. Seandainya jika semennya itu pecah. Walaupun nanti akan menjadi retak. Setidaknya tidak terlepas dari plat aluminiumnya. Di ujung sebaiknya saya buatkan lubang. Lubang ini nanti untuk tempat baut. Ini gulungan spiral kawat nikelin. Spiral ini saya beli di marketplace. Ini adalah komponen pemanas untuk kompor listrik. Saya bentangkan dahulu spiralnya agar tiap gulungannya tidak saling menemper. Yang dapat menimbulkan hubungan singkat arus pindah. Ujungnya saya masukkan ke lubang. Lalu ditahan dengan baut. Karena kawat spiral nikelin ini sangat panjang. Setelah dibentangkan. Maka saya pakai seperlunya saja. Dan dipotong sesuai dengan panjang semen isolatornya. Karena spiralnya ini mudah lepas dari dudukannya. Maka bagian bawahnya ini. Di bagian siku tekuknya itu. Akan saya pegang dengan memasangkan paku di kayunya. Lalu saya gunakan kawat untuk dikaitkan di bagian ujung. Pada tekukan spiralnya. Dan diikat di pakunya. Sehingga kawat spiralnya tidak mudah lepas dari tempatnya. Ini adalah kabel yang dibungkus dengan balutan dari bahan isolator yang tahan panas. Satu ujungnya berisi ring untuk ditahan dengan baut. Saya pasang kabelnya dengan membaut pada ujung-ujung kawat spiralnya. Alat ini saya beli sebuah dimer AC dan sebuah saklar. Karena alat ini nantinya akan menggunakan listrik AC 220V. Listrik rumahan. Untuk pegangan saklar dan dimernya. Saya pakai PVC bekas talang air ini. Saya buat lubang untuk tempat memasangnya. Lalu saklar dan dimernya saya pasang pada potongan pipa PVC pada lubang-lubang yang telah dibuat ini. Kabel-kabel dari spiral iklimnya. Saya sambung dan saya pasang di dimernya. Kedua kabel dari spiral pemanasnya ini dipasang di output dimernya. Pada input dimernya dipasangkan dengan kabel ke saklarnya. Ini kabel cuk untuk menghubung ke stop kontak sumber listriknya. Satu ujung kabel cuknya dipasang di input dimernya. Dan satunya lagi dihubungkan ke saklarnya. Setelah semua kabelnya terpasang dan komponennya terhubung. Lalu saya pasang pada tatakan botol dengan dibaut. Alatnya sudah selesai. Kabel-kabelnya saya rapikan. Alat ini sudah jadi. Saatnya saya coba. Cuknya saya pasang di stop kontak. Dan saklarnya saya nyalakan. Lalu potensio pada dimernya saya putar-putar. Terlihat kawat spiralnya menyala dan membarah karena panas. Saya akan coba untuk memotong botol kaca dengan alat pembuat garis. Saya akan potong botol beri bekas ini. Botolnya saya beri garis potong dahulu. Garis potongnya tidak terputus mengelilingi botolnya. Lalu saya lanjut untuk memotong dengan alat yang baru dibuat ini. Ukuran pada trumpuan botolnya saya sesuaikan dahulu. Agar bagian garis potongnya itu. Pada botolnya itu tepat berada dan sejajar dengan spiral pemanasnya. Alatnya saya nyalakan. Lalu botolnya saya taruh di alatnya dan memutarnya sehingga terdengar suara retakan pada botolnya. Hasilnya cepat dan sangat rapi. Jadi alat ini menjadi pengganti api pada lilin saat proses pemotongan botol kaca. Dengan alat ini proses pemanasan menjadi lebih cepat dan praktis. Hasil potongan botolnya juga bersih dan rapi tanpa kotoran asap dari api. Oke teman-teman beri pendapat tentang alatnya. Beri komentar di kolom komentar. Klik like jika suka. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Oke? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.